Pembacaan dari surat pertama Santo Yohanes Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus putranya yang tinggal, yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, inilah cinta kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tiada seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan cinta kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada dalam kasih Allah, dan dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita, mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapak telah mengutus putranya menjadi Juru Selamat Dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah, Allah tetap berada dalam dia, dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah cinta kasih, dan barang siapa tetap berada dalam cinta kasih. Ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang hari Raya Pasca, banyak orang Yaudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, Aku percaya, Engkau lah Mesias anak Allah, Ia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah Sabda Tuhan, Terpucilah Kristus. Alam 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 alam。 close berkeser ke atas, Pastin Maybe God dengan k испulan ayat. selamat menikmati